96,7 FN Sonora Pontianak Kontingen Indonesia di SEA Games 2021 tidak hanya memiliki kemampuan olahraga yang mumpuni tetapi juga memiliki paras yang cantik Indonesia mengirimkan 499 atlet dari 32 cabang olahraga yang dipertandingkan diantaranya terdapat sejumlah atlet berparas cantik yang membela merah putih di ajang SEA Games 2021 termasuk atlet Wushu Nandira Maurizka Nandira Maurizka berhasil membawa pulang medali perak untuk nomor women's Tolo Chianshu Nandira berhasil meraih perak dengan skor 9,70 hanya berjarak tipis dari Vietnam dengan wakil Thi Phuong Giang Phuong Tim Wushu Indonesia menyumbangkan 15 medali pada ajang SEA Games Vietnam 2021 yang terdiri dari 3 medali emas, 9 perak, dan 3 perunggu si cantiknya satu ini adalah adik kandung dari pasangan atlet Wushu Indonesia di Indonesia Ahmad Hulaifi Linswell Quok Linswell Quok adalah atlet Wushu Tolo yang dinobatkan sebagai atlet terbaik oleh Komite Olimpiade Indonesia wanita kelahiran 4 Januari 1999 itu berlatih Wushu sejak duduk di bangku sekolah tepatnya kelas 6 SD ia memulai debutnya di SEA Games 2015 yang berlangsung di Singapura setahun setelah itu atau jelang PON 2016 Nandira Maurizka mengalami cendera lutut yang mengharuskannya untuk menjalani operasi alhasil Nandira vakum dari Wushu sejak saat itu Rara saat panah kerapnya melihat peluang kembali ke Wushu pada tahun 2017 ia pun memutuskan serius menyembuhkan cenderanya dan kembali berlatih Rara dipanggil kembali jadi anggota pelatnas oleh pengurus besar Wushu Indonesia PBWI pada tahun 2019 atau tepat setelah SEA Games 2019 di Filipina ini tentu membuatnya harus melewatkan Asian Games 2018 saat Indonesia jadi tuan rumah di Jakarta dan Palembang Rara juga belum masuk sekuat Indonesia di SEA Games 2019 SEA Games 2021 menjadi momen bagi Nandira untuk mengharumkan nama Indonesia di wilayah dan juga di percayaan